Di mana sebenarnya pintu-pintu tempat masuk paham radikalisme, paham terorisme ke anak-anak muda mas? Selain internet, dari mana mereka mendapatkan ini? Terutama memang dari media sosial awalnya, tetapi juga dari rekruitment-rekruitment yang dilakukan secara tutup di kampus-kampus ya. Memang mereka ini secara diam-diam melakukan penggalangan istilahnya, mencari skotelan gitu ya, orang-orang, anak-anak muda yang punya semangat, yang punya hero, yang punya militansi. Lalu kemudian diajak dan diiming-imingi, diberikan semacam harapan bahwa apa yang mereka cita-citakan, konsep ideal yang mereka cita-citakan itu baru bisa akan terwujud ketika bergabung dengan kelompok ini.